Halo, selamat berjumpa anak-anak sekalian. Saya Ibu Dr. Anda Emiliana E. Kalibani. Saya guru bimbingan dan konseling pada SMP Negeri 2, Kota Kupang. Harapan Ibu, anak-anak dapat berada dalam keadaan sehat. Saya bertugas membimbing pada dua jenjang kelas, yakni kelas 9 dan kelas 7. Kelas 9 itu pada 9 L, M, N, dan O. Sedangkan pada kelas 7, saya membimbing pada kelas 7 A, B, C, D, dan E. Sekali lagi harapan Ibu, semoga anak-anak sekalian bisa bekerja sama demi mencapai cita-cita yang anak-anak inginkan. Oke, salam sehat. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Wilmina Johans, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2, Kota. Anak-anak, saya mengajari dua jenjang kelas, yaitu kelas 9 A, B, C, D, dan juga kelas 8, yaitu kelas 8 I, J, dan K. Anak-anak semua, bimbingan konseling itu merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada siswa, agar siswa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan juga siswa mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam proses belajar-mengajar, dalam proses belajar, anak-anak mendapatkan kesulitan dalam belajar atau dalam bergaul atau yang lainnya, kita dapat bekerja sama. Salam sehat. Halo, selamat berjumpa dengan anak-anak semua. Saya nama Andres Napa, SPD, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2, Kupang. Saya mendapat tugas untuk membimbing anak-anak kelas 9 HIJK dan kelas 8 LNN. Harapan saya, semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat. Dan ingat, kalau berpergian kemana-mana, selalu cuci tangan dan pakai masker. Terima kasih. Salam sehat. Salam sejahtera. Salam jumpa bersama saya, Ibu Sirli Ariyani Nama, SPD. Saya selaku guru BK di SMP Negeri 2, Kupang. Saya guru BK pada jenjang kelas 7, yaitu kelas 7 F, G, H, I, J, dan K. Saya berharap anak-anak semua dalam keadaan yang baik dan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Dan juga sehingga kita bisa dapat bekerjasama dengan baik. Sekian dan terima kasih. Halo, selamat berjumpa anak-anak. Saya Pak Solemian Batu, SPD. Guru BK di SMP Negeri 2, Kupang. Mendapat tugas membimbing kelas 8A, B, C, D, E, F, G, dan A. Demikian informasi diketahui. Kalau anak-anak ada masalah, sekiranya dapat menghubungi Pak Solemian di ruang BK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.